Intro Anggota DPR RI diminta meningkatkan kinerja untuk menyelesaikan 32 rancangan undang-undang yang masih dalam tahap pembahasan tingkat 1 antara DPR bersama pemerintah. Menanggapi imbauan yang disampaikan Ketua DPR RI dalam pidato pembukaan masa sidang ke-2 tahun sidang 2018-2019, Wakil Ketua DPR Fadlizon yang ditemui usai rapat paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta mengatakan, belum selesainya beberapa RUU menjadi ingatan bagi para anggota DPR untuk menyelesaikannya tepat waktu, mengingat masa jabatan periode 2014-2019 akan berakhir kurang dari 1 tahun. Ada sejumlah undang-undang yang sudah diperpanjang berkali-kali tetapi masih belum selesai. Selain persoalan memang ada esensi-esensi yang mungkin terus diperdebatkan di masing-masing panja atau pansus undang-undang ini, kita juga melihat memang harus ada target gitu. Ini nanti akan kita perbaiki mudah-mudahan pada masa sidang ini. Sementara itu, anggota balek DPR RI Bahrum Daido mengatakan, dengan banyaknya RUU yang belum selesai, para anggota DPR RI berencana merevisi atau mengubah salah satu pasal dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2019 tentang membentukkan peraturan perundang-undangan. Sehingga anggota DPR periode baru bisa meneruskan pekerjaan anggota DPR periode sebelumnya, mengingat biaya yang sudah dikeluarkan dalam pembahasan suatu undang-undang yang belum terselesaikan. Jadi tidak ada lagi sistem, apa namanya, mulai dari awal. Tetapi ini hanya nyambung terhadap evaluasi yang kita sudah lakukan. Jadi harus belajar dulu tentang apa keputusan-keputusan yang kita ambil, setelah itu dilanjutkan. Jadi tidak ada istilah, tidak boleh take over. Ila dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan.